. Takut di penjara setelah Jokowi lengser, pimpinan IKN ramai-ramai mengundurkan diri. Proyeknya diserahkan ke pihak ini, nggak ngangka. Dikutip dari populis.id, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. Sejumlah pimpinan otorita Ibu Kota Negara, IKN, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah mengundurkan diri secara diam-diam. Pimpinan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur itu disebut mengundurkan diri dalam waktu yang bersamaan tanpa sepengetahuan media. Kabar hengkangnya para petinggi IKN itu pertama kali disampaikan oleh toko oposisi Said Didu. Kabar itu disebarluaskan oleh ex-sekretaris badan usaha milik negara lewat sebuah cuitan di akun twitternya sebagaimana dilihat populis.id minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Saya dapat info bahwa secara bersama pimpinan otorita Ibu Kota Negara, IKN, mengundurkan diri, kata Said Didu. Kendati mengklaim sejumlah petinggi IKN telah mengundurkan diri, namun bekas pecatan Presiden Joko Widodo itu tidak menyebutkan nama-nama petinggi IKN yang memilih hengkang. Intinya kata dia mereka mundur karena takut dijebloskan ke penjara setelah Jokowi lengser pada 2024 mendatang. Mereka mundur, karena takut masuk penjara, bebernya. Lantaran para petinggi IKN itu mundur, Said Didu mengatakan Jokowi langsung putar otak agar mega proyek yang kini tengah dikebut itu tetap berjalan. Untuk itu Kepala Negara menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, untuk mengambil alih proyek tersebut. Pekerjaan IKN sekarang diambil alih oleh Kemen PUPR, tuturnya. Indikasi mundurnya para pejabat IKN lanjut Said Didu dapat dilihat dari berbagai peristiwa belakangan ini. Kata dia para pemimpin IKN sejak ditunjuk Jokowi jarang sekali muncul ke media untuk memberi penjelasan terkait progres pembangunan ibu kota negara itu. Justru yang sering tampil untuk memberi informasi terkait hal ini adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Terlihat dari yang sering muncul menjelaskan tentang IKN adalah Menteri PUPR, bukan pimpinan IKN. Apakah info tersebut benar? Tandasnya. Mohon jangan kaget, pimpinan IKN Kompak mundur bareng-bareng gegara takut masuk penjara setelah Jokowi lengser. Dikutip dari populis.id, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Sejumlah pimpinan otorita ibu kota negara, IKN, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah mengundurkan diri secara diam-diam. Pimpinan ibu kota negara di Kalimantan Timur itu disebut mengundurkan diri dalam waktu yang bersamaan tanpa sepengetahuan media. Kabar hengkangnya para petinggi IKN itu pertama kali disampaikan oleh toko oposisi Said Didu. Kabar itu disebarluaskan oleh ex-sekretaris badan usaha milik negara lewat sebuah cuitan di akun Twitternya sebagaimana dilihat populis.id Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Saya dapat info bahwa secara bersama pimpinan otorita ibu kota negara, IKN, mengundurkan diri, kata Said Didu. Kendati mengklaim sejumlah petinggi IKN telah mengundurkan diri, namun bekas pecatan Presiden Joko Widodo itu tidak menyebutkan nama-nama petinggi IKN yang memilih hengkang. Intinya kata dia mereka mundur karena takut dijebloskan ke penjara setelah Jokowi lengser pada 2024 mendatang. Mereka mundur, karena takut masuk penjara, bebernya. Lantaran para petinggi IKN itu mundur, Said Didu mengatakan Jokowi langsung putar otak agar mega proyek yang kini tengah dikebut itu tetap berjalan. Untuk itu Kepala Negara menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, untuk mengambil alih proyek tersebut. Pekerjaan IKN sekarang diambil alih oleh kemepuper, tuturnya. Indikasi mundurnya para pejabat IKN lanjut Said Didu dapat dilihat dari berbagai peristiwa belakangan ini. Kata dia para pemimpin IKN sejak ditunjuk Jokowi jarang sekali muncul ke media untuk memberi penjelasan terkait progres pembangunan ibu kota negara itu. Justru yang sering tampil untuk memberi informasi terkait hal ini adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Terlihat dari yang sering muncul menjelaskan tentang IKN adalah Menteri PUPR, bukan pimpunan IKN. Apakah info tersebut benar? Tandasnya. Said Didu sebut bos IKN dikabarkan resign, wakil kepala otorita, itu hoaks. Dikutip dari Detik Finance, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Pimpinan otorita ibu kota negara, IKN, Nusantara disebut-sebut mengundurkan diri secara bersamaan. Kabar tersebut muncul dari cuitan ex-sekretaris Menteri BUMN Said Didu lewat akun Twitternya yang mempertanyakan kebenaran itu-itu. Kabar ini pun ditegaskan tidak benar oleh wakil kepala otorita IKN Doni Rahaju. Dia menegaskan dirinya dan pimpinan lain di otorita IKN, termasuk kepala otorita Bambang Susantono tidak mengundurkan diri. Dia menegaskan semua pihak masih bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Justru, kabar yang diungkap Said Didu, disebut Doni adalah sebuah hoaks. Itu hoaks mas, semua tetap bekerja keras sepenuh hati dan sangat kompak, ujar Doni ketika dikonfirmasi langsung Detikkom, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Sebelumnya, lewat media sosial pribadinya, atme Said Garis Bawah Didu, Said Didu mengungkapkan dirinya mendapat informasi bahwa pimpinan-pimpinan otorita IKN mengundurkan diri karena takut masuk penjara. Dia tidak merinci siapa saja pimpinan yang dimaksud. Said Didu juga membeberkan pekerjaan-pekerjaan di IKN saat ini lebih banyak diambil alih oleh Kementerian PUPR, bukan otorita IKN. Ex-sekretaris Menteri BUMN era Rini Sumarno itu tidak menjelaskan kabar itu dia dapatkan dari mana. Cuma yang jelas dirinya sendiri belum tahu kabar tersebut benar atau tidak. Pasalnya di akhir cuitannya Said Didu mempertanyakan apakah kabar tersebut benar. Saya dapat info bahwa secara bersamaan pimpinan otorita Ibu Kota Negara, IKN, mengundurkan diri karena takut masuk penjara sehingga pekerjaan IKN sekarang diambil alih oleh Kementerian PUPR. Terlihat dari yang sering muncul menjelaskan tentang IKN adalah Menteri PUPR, bukan pimpinan IKN. Apakah info tersebut benar? Cuit Said Didu di Twitter? Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar. Detik.com sendiri sudah mencoba mengkonfirmasi cuitan tersebut langsung ke Said Didu. Namun, hingga berita ini ditulis belum juga mendapatkan jawaban. Diisukan resign tapi hoaks. Ini jajaran pimpinan otorita IKN. Dikutip dari Detik Finance, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Pimpinan otorita Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara diisukan mengundurkan diri bersama-sama. Namun, kabar ini sudah dikonfirmasi tidak benar oleh Wakil Kepala Badan Otorita IKN Doni Rahaju. Ex-Sekretaris Menteri BUMN Said Didu, lewat media sosial pribadinya, atmesait garis bawah Didu, mengungkapkan dirinya mendapat informasi bahwa pimpinan-pimpinan otorita IKN mengundurkan diri karena takut masuk penjara. Dia tidak merinci siapa saja pimpinan yang dimaksud. Said Didu juga membeberkan pekerjaan-pekerjaan di IKN saat ini lebih banyak diambil alih oleh Kementerian PUPR, bukan otorita IKN. Saya dapat info bahwa secara bersamaan pimpinan otorita Ibu Kota Negara, IKN, mengundurkan diri karena takut masuk penjara sehingga pekerjaan IKN sekarang diambil alih oleh Kementerian PUPR. Terlihat dari yang sering muncul menjelaskan tentang IKN adalah Menteri PUPR, bukan pimpinan IKN. Apakah info tersebut benar? Cuit Said Didu di Twitter dikutip Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar. Lalu, siapa saja pimpinan otorita IKN yang sempat disebut Said Didu mau mengundurkan diri? Dalam catatan detikkom, di puncak pimpinan tertinggi IKN, ada Kepala Badan Otorita IKN yang dijabat oleh Bambang Susantono. Dia didampingi Doni Rahaju selaku Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Keduanya, dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara sejak Maret tahun 2022. Bambang Susantono sendiri bukanlah orang baru di pemerintahan. Ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia bersatu dua periode tahun 2010 sampai tahun 2014. Pria kelahiran tanggal 4 November tahun 1963 ini adalah orang yang berbakat untuk perencanaan infrastruktur dan transportasi. Bambang juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007 sampai tahun 2010. Bambang juga sempat dipercaya menjabat sebagai Vice President Asian Development Bank, ADB. Dia bertanggung jawab untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim hingga riset ekonomi serta kerjasama regional. Bambang juga pernah menjabat sebagai Vice President East Asia Society of Transportation Studies, EASTS. Sementara itu, Doni yang menjadi Wakil Bambang awalnya merupakan Managing Direktor Presiden Office dari perusahaan properti ternama di Indonesia, Sinar Maslen. Proyek pengembangan kota Sinar Maslen sempat digunakan sebagai percontohan oleh pemerintah dalam membangun IKN Nusantara. Proyek yang dimaksud adalah BSD City. Bahkan, Presiden Jokowi pun sudah pernah melakukan kunjungan kerja ke BSD City pada tanggal 24 Desember 2021 lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut sangat tertarik dengan penerapan konsep Green District, Green Building, dan Green Office serta mall tanpa dinding debris yang berada di kawasan BSD Green Office Park. Jadi, tak heran jika akhirnya Jokowi meninjau Doni sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, mendampingi Bambang Susantono. Selain Bambang dan Doni, ada sembilan jabatan tinggi dalam otorita IKN. Beberapa figur yang cukup dikenal berada dalam daftar pejabat IKN. Dua orang mantan petinggi badan usaha milik daerah, BUMD, di DKI Jakarta masuk ke dalam daftar tersebut. Ada Agung Wicaksono yang pernah menjabat sebagai Dirut PT Transjakarta dan ada juga Sylvia Halim yang sempat menjadi Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta. Berikut ini daftar pejabat tinggi di IKN di bawah Bambang dan Doni. 1. Sekretaris Otorita IKN Ahmad Jaka Santos Adiwijaya 2. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi 3. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi 4. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Savitri 5. Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Ida Bagus Nyoman Wiswantanu 6. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Ali Mudin 7. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono 8. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Mia Amalia 9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Sylvia Halim 10. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pembang 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 Sosial. 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 Bud